Halo guys jumpa lagi di channel abis, sekarang kita akan membahas mengenai tentang watermure ya Nah ini yang namanya watermure ya teman-teman Seperti ini Ini yang jenis slot ya Kalau jenis slot ini pipanya bisa dimasukin Jadi ada dua macam watermure yang jenis drat ya Jadi drat bisa diputer ya Seperti ini bentuknya kalau untuk watermure drat Pasangannya seperti ini Kalau untuk slot dia halus ya Jadi langsung slot ke pipa Watermure ini fungsinya banyak ya Yaitu untuk memisah ataupun menyambung pipa Jadi tak perlu dipotong ya pada saat pemasangan Nah ini bentuknya seperti ini teman-teman Jadi di dalamnya ini ada sil karet Yaitu fungsinya agar tidak bocor ya Nah ini karet Ada sil karet Ini bisa dilepas dan pasang ya Misalkan disini ya teman-teman Contohnya ini pipa teman-teman masang Kemudian dilem Ataupun tak usah dilem juga gak masalah Kalau untuk pada bagian output luar ya Tapi kalau untuk penghisapan harus dilem Agar lebih presisi tidak ada kebocoran Untuk pemasangannya juga sangat mudah ya teman-teman Ini misalkan salah satu contohnya ya Jadi si watermure ini Dratnya tinggal diputar ke arah kanan Kalau dari sini ya Dia akan presisi dan lurus ya Jadi tak perlu melepas sambungan yang sudah permanen Jadi kita fungsinya menggunakan seperti ini Itu lebih mudah efektif Untuk rubah-rubah pipa ya Ataupun untuk mencabang-cabang Menyambung ulang lagi ya Itu seperti ini ya Oke semoga bermanfaat Jangan lupa di subscribe ya Kalau misalnya teman-teman gak ada punya sambungan Tinggal dibakar Dilem juga bisa Ini modelnya dibakar ya Tapi untuk pipa bawaan pabrik Udah model kayak begini sekarang Ikutin ya Jangan lupa di subscribe Ikut di channelnya Next video selanjutnya Tendang watermure ya Share Like Comment Jika ada pengalaman ya Jika ada pengalaman ya hormi Jika ada pengalaman ya Sampai